Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di Winstreet Channel Oke sobat, jadi di video kali ini saya mau kasih tau ke kalian ya Bahwa akan ada event baru di Mobile Legends ya Jadi nama eventnya itu adalah Blazing Way Sob Nah katanya di event ini kita nanti akan dapat banyak reward atau hadiah ya Jadi salah satu reward atau hadiahnya itu adalah kita dikasih skin secara gratis ya Kalau nggak salah skin terbaru dari Alpha ya Oke coba langsung kita buka aja eventnya Nah jadi inilah dia event terbaru Mobile Legends Blazing Way Setting Sunmelt Skull ya Cuman disini saya belum terlalu tau juga aturan mainnya gimana ya Cuman disini ada kayak lempar dadu gitu kemudian ada jalan-jalan di ini ya Di jalan ini kayak ada gambar soda gitu Minuman soda, kemudian ada gambar orang dan juga ada gambar coin dollar gitu ya Nah disini juga ada quest-nya atau misinya Jadi disini untuk mendapatkan dadu disini kita harus mengerjakan misi Jadi yang pertama login game Bergabung dalam satu pertandingan model rank klasik Browel Kemudian menangkan satu pertandingan di klasik rank Browel Oke coba kita langsung claim aja dadunya ya Oke kita punya satu dadu sekarang Karena saya udah menyelesaikan satu misi yaitu login game Oke Kemudian disini ada bounty Oh iya sob Kemarin itu saya udah buka event ini sebenarnya Dan disini saya sudah mengumpulkan sebanyak 370 bounty sob Nah kemungkinan nanti ya Bounty ini bisa kita tukarkan dengan hadiah ini sob Dengan reward ini Jadi disini bisa kalian lihat Disini sebenarnya rewardnya masih terkunci ya Disini ada skin alpha Kemudian emet ikonnya granger Kemudian ini emet ikonnya siapa gak terlalu jelas Kemudian disini ada kayak kartu starlight gitu Ada epic recall Kemudian disini ada ticket ya Cuma disini masih terkunci sob Masih kegembok Di bawahnya ada keterangan 10-11 terbuka Ini gak tau 10-11 terbuka ini Apa tanggalnya Apa mungkin kita harus menyelesaikan Quest ini dulu sob Lempar dadu ini dulu Oke coba kita langsung lempar dadu aja ya Oke saya dapat 160 bounty lagi Coba disini juga ada claim sekarang Oke dapat 5 bounty Nah jadi kemungkinan besar bounty-bounty ini ya Yang kita kumpulkan ini nanti bisa kita tukerin sob Dengan reward yang ada disini nih Jadi nanti berapa jumlah tertentu ya Nanti bisa ditukerin disini Jadi kita harus ngumpulin bounty sebanyak-banyaknya deh kayaknya disini Cara memperoleh bounty berpartisipasi dalam event blazing west Dan lempar dadu Oke claim bounty harian Berpartisipasi dalam event lainnya Nah kan Jadi untuk mendapatkan bounty itu Kita harus Lempar dadu Dan juga bisa claim harian kayak tadi Nah jadi Pasti bounty ini nanti bisa kita tukerin Dengan hadiah atau reward yang ada disini sob Nanti biasanya untuk menukarkan bounty ini Dengan hadiah yang ada disini Kayak misalnya Skinnya dari alpha ini Biasanya dalam jumlah tertentu ya Jadi kita pokoknya harus ngumpulin sebanyak-banyaknya bounty ini Bounty ini kita bisa dapatkan dengan cara Claim harian Kemudian lempar dadu sob Nah jadi untuk mendapatkan dadunya itu Kita harus Menyelesaikan misi atau questnya disini Nanti ini biasanya Perharinya akan di reset sob Jadi misalnya untuk hari ini Kita sudah menyelesaikan misi ini Misalnya login game Kemudian bergabung dalam satu pertandingan Model rank Classic Browel Dan juga menangkan satu pertandingan di klasik Cranket Browel Nah misalnya Misi ini hari ini sudah kita selesaikan semua ya Jadi kan kita dapat Tiga dadu ya Oke hari ini kita dapat tiga dadu Nah nanti dadunya akan kita lempar Nah kemungkinan nanti akan dapat bounty-bounty ya Nah bountinya itu nanti akan bisa kita tukerin Dengan hadiah atau reward disini Nah kemudian besoknya lagi ini akan ke reset lagi sob Nanti kita bisa ngerjain quest atau misi ini lagi Untuk mendapatkan dadu-dadunya Jadi seperti itu ya Sampai dengan tanggal berakhirnya event ini Jadi artinya per hari itu kita bisa dapetin tiga dadu Dan kita bisa melakukan tiga kali lempar dadu Berarti ya Oke Cuman disini sob Di ujung jalan ini Misalnya kalian lihat disini ada kayak gambar tiket gitu ya Oke Oke lo sob Nanti kalau misalnya ada update-an lagi dari event ini Akan saya share kembali ya Akan saya buatkan videonya kembali Jadi sampai disini saja dulu video saya kali ini Semoga video ini berguna dan bermanfaat untuk kalian semua Jangan lupa like video ini Kemudian subscribe juga channel ini Comment di bawah jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya Oke sampai jumpa di video selanjutnya Bye Selamat menikmati